Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum, salam suara ibu. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Ibu Astri. Ibu Astri jual es apa aja nih ibu? Es kuwut, es jeruk, es buah. Es kuwut, es jeruk, dan es buah? Kalau gitu saya mau beli es kuwutnya satu dan es buahnya satu bu. Berapa harganya bu? Rp5.000 kak. Rp5.000 per belas ya? Iya. Ini namanya lucu ya bu ya, es kuwut. Kenapa namanya es kuwut? Minuman dari khas Bali kak. Oh khas Bali? Ini komposisi bahannya apa saja bu? Dari jeruk lemon, terus jeruk nipis, melon, dislasik. Oh perpaduan asin, manis, dan tentunya menyegarkan dia untuk berbuka puasa. Oke ibu satu lagi, es buah nih ibu. Yang warnanya pink, ini menarik mata dan juga membuka selera. Ini membuat saya rasanya jadi semakin haus nih ibu. Yang cepat-cepat berbuka puasa. Ini komposisinya ada buah apa aja ibu? Dari melon, jeli, selama semangka. Semangka, wih segar sekali ya bu ya. Dalam sehari ini selama bulan ramadhan bisa terjual berapa gelas es buah bu? Banyak sih kak. Banyak? Oke berkah ramadhan bu ya, banyak beli yang meskipun di tengah pandemi tapi rezeki tetap lancar bu ya. Amin, amin. Insya Allah baik, terima kasih ibu. Nanti saya bayar ya. Nah pemirsa saya sudah mendapatkan dua minuman segar. Ada es kuwut, minuman khas Bali, dan juga es buah yang menyegarkan. Pemirsa tentu sangat tergoda ya ingin minum es buah untuk berbuka puasa. Nah kalau di sini ada es buah, pemirsa di Padang, Sumatera Barat ada namanya cenil air mata pengantin. Walaupun namanya terkesan senduh dan menyedihkan tapi tidak membuat sedih tentunya. Melainkan justru membuat, menyegarkan untuk berbuka puasa. Seperti apa cenil air mata pengantin? Berikut informasinya. Seperti inilah proses pembuatan cendol air mata pengantin minuman khas kota Padang yang merupakan perpaduan masakan India. Nama air mata pengantin berasal dari bentuk cendolnya yang terbuat dari agar-agar bening dan biji selasih yang memanjang. Berbentuk seperti untayan tetesan air mata. Cendol kemudian dicampur dengan air santan dan susu kental serta buah kolang kaling dan es batu sehingga lebih menyegarkan dan cocok untuk menu berbuka puasa. Takjil ini selalu diburu oleh warga Padang setiap bulan suci Ramadan sebagai menu berbuka favorit. Bentuk itu tadi kan ada yang diserut tadi, itu kan panjang-panjang gitu. Itu kayak air mata pengantin gitu lah. Jadi kami ambil 2 sebulan aja pada saat itu satu spontanitas dari pekuasa saya yang masih menjalankan Baja Wali, istri saya. Nah udah, ini namanya air mata pengantin gitu. Tapi ini cocok banget untuk berbuka ya Pak? Nah cocok, karena dia manis, santan, santan itu kan juga kalau kita lihat dari segi itu juga akan menambah energi gitu. Untuk satu porsinya, cendol air mata pengantin dijual dengan harga 8 ribu rupiah. Untuk satu harinya, takjil ini bisa habis disantap hingga 400 porsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyus melaporkan. Pemirsa, kalau tadi saya sudah mendapatkan es kuwut dan es buah sebagai minuman kelepas dahaga untuk berbuka puasa. Sekarang saya ingin mencari kudapan sebagai teman es buah untuk berbuka puasa nanti. Di sini ada kuliner khas Minang yang sulit ditemui di ibu kota. Di sini saya menemukannya, ada lemang tapai khas Minang. Ini adalah penganan dari beras ketan ya Mbak ya? Iya, dengan Mbak siapa? Dengan Balidia. Balidia, saya pesan satu deh lemangnya. Boleh. Harganya berapa? 50 sebatangnya. Saya pesan setengah aja Mbak. Oh iya. Dipotong-potong? Baik, dipotong-potong ya? Boleh kan? Oke, boleh dipotong-potong, taruh di tempat nanti diguyur dengan saus tape ya? Iya, tape Kak. Oke. Lemang ini terbuat dari apa sih Mbak? Dari ketan. Apa saja? Selain ketan ada apa saja? Ada santannya Kak. Baik, sudah berapa lama berjualan di sini Mbak? Sudah 3 tahun Kak. Oh setiap bulan puasa aja atau hari-hari biasa juga? Bulan puasa aja Pak. Bulan puasa aja. Dalam sehari bisa terjual berapa lemang nih Mbak? Kalau hari biasanya 30 batang. Bisa. Lemang ini memang harus menggunakan bambu ya Mbak ya? Iya Kak, asam bambu. Coba Mbak sih ingin lihat diguyur menggunakan saus tape ini. Boleh. Menarik sekali ya. Ini kayak gurih, dicampur, manis dan sedikit asam dari tape ya Mbak ya? Iya Kak. Oke. Oke, nah ini lemang tape, makanan khas Minang, Sumatera Barat, yang juga banyak dicari oleh warga di kawasan ini. Oke baik, ini saya ambil ya Mbak untuk saya berbuka puasa nanti. Terima kasih Mbak. Iya. Nah Pemirsa kalau saya disini sudah membeli lemang tape untuk berbuka puasa, nah di Padau Sumatera Barat selain ada lemang tape juga ada namanya gulai mariam yang menjadi favorit warga untuk berbuka puasa nanti. Seperti apa gulai mariam di sana? Berikut informasinya. Inilah gulai mariam, makanan khas kampung Arab Ampel yang berada di Jalan Kiai Haji Mansur, kawasan religi Sunan Ampel, Surabaya ini banyak diburu saat bulan puasa. Satu porsi gulai mariam berisi semangkuk gulai kambing berpadu dengan kacang hijau serta satu potong roti mariam lengkap dengan segelas minuman khas Ampel. Menurut Nur Azizah, penjual gulai mariam, makanan khas alat Timur Tengah ini merupakan usaha turun-temurun. Setiap harinya selama bulan Ramadan, Nur Azizah menghabiskan 9 kg daging yang buka dari jam 4 sore hingga jam 12 malam. Saat azan maghrib tiba, pembeli gulai mariam berdatangan. Tidak hanya dari kota Surabaya, namun juga dari sejumlah kota di Jawa Timur. Harga seporsi menu makanan gulai mariam khas Ampel yang kaya nutrisi ini cukup terjangkau, yakni 21 ribu rupiah saja. Dan diakini dapat meningkatkan imunitas tubuh setelah seharian berpuasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafiei, Ainyus, melaporkan. Ya, Pak Mirsa, sekarang waktunya saya untuk mencari makanan utama untuk berbuka puasa. Kalau tadi ada lemang papai, misalnya juga ada makanan yang sama-sama khas dari Minang. Ada sate padang. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Kak. Dan Bang siapa? Naldi. Ya, Bang Naldi, saya pesan satu porsi dong, Bang. Berapa harga per porsinya? Seporsinya 18 pakai lontong. Baik, satu pakai lontong, Bang. Boleh? Boleh. Satu porsi berapa tusuk, Bang? Sepuluh tusuk. Sepuluh tusuk. Baik. Ini sehari bisa terjual berapa tusuk, Pak, di bulan Ramadan ini? Malingan 500. 500? 500 tusuk. 500 tusuk banyak sekali, ya. Baik. Mana nih, Bang, yang untuk saya nih, Bang? Mana nih, Bang, yang untuk saya, Bang? Oke, nah, ini udah jadi. Oke, ini dia sate padang. Untuk teman saya berbuka puasa nanti, tadi sudah beli es buah, sudah beli lemang kapai, dan ini ada sate padang. Satu porsi 18 ribu rupiah, isinya 10 tusuk untuk berbuka puasa nanti. Hmm, menggoda sekali, ini bikin saya cepat lapar, rasanya ingin cepat-cepat berbuka puasa. Nah, pemirsa, di sini semakin sore semakin ramai, jadi kalau bisa, kalau Anda ke sini, jangan terlalu mendekati waktu maghrib. Karena semakin mendekati waktu maghrib, di sini makanannya banyak yang sudah ludus terjual. Tapi jangan lupa, tetap patuhi protokol kesehatan dengan ketat, yakni dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan juga mencuci tangan. Nah, Anissa, apakah Anda tertarik di sini untuk nanti mungkin pulang siaran, datang ke jalan panjang untuk membeli kudapan sebagai teman berbuka puasa nanti. Kembali ke studio, Anissa. Pemirsa, sudahkah Anda memilih menu berbuka puasa sore ini? Jika Anda memilih buah-buahan, menu Pavlova ala Australia patut dicoba. Pavlova adalah dessert atau makanan penutup warga Australia dan Selandia baru. Menu ini cocok dihadirkan sebagai hidangan buka puasa bagi yang tak menginginkan langsung makanan berat. Pavlova berisi beragam jenis buah seperti stroberi, jeruk mandarin, kiwi, markisa, serta kue bronis ditata apik dan cantik. Bisa pula ditambahkan daun min untuk menimbulkan aroma segar. Pembuatan menu berbuka puasa ini cukup mudah. Siapkan mangkuk saus dari kocokan telur putih dan gula. Kemudian bentuk seperti mangkuk kecil, selanjutnya bekukan dalam lemari es. Sembari menunggu siapkan potongan beragam jenis buah dan tata pada wadah penyajian hingga tampil cantik. Anda bisa mengisi saus yang terbuat dari campuran yoghurt dan krim. Yoghurt ini memberikan sedikit rasa asam yang akan menambah segar menu buka puasa. Dari tampilannya aja udah keren sih. Terus rasanya itu ada sausnya. Sausnya itu rasanya benar-benar asam-asam manis enak gitu. Jadi ada creamy-creamynya. Menu ini juga cukup mengenjankan karena selain banyak variasi buah, juga terdapat kue bronis. Lambung Anda pun tidak akan terlalu sesak ketika akan menjalankan ibadah sholat maghrib. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurcah Yanto, INews melaporkan.